Polisi melalui kasat lantas Polres Jumbang, Jawa Timur memberikan penjelasan terkini kondisi supir Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah Pihaknya mengatakan saat ini kondisi Tubagus Jodi sudah stabil usai kecelakaan maut yang menimpanya Kasat lantas Polres Jumbang, Jawa Timur AKP Rudi Purwanto menjelaskan kondisi terkini dari supir Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah, Tubagus Jodi Rudi mengatakan saat ini keadaan sikis Jodi sudah cukup stabil usai mengalami kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suami Bibi Ardian Shah Hal itu ia sampaikan saat dihubungi awak media pada Minggu 7 November 2021 Sebelumnya, Jodi menjalani pemeriksaan atas kasus kecelakaan tunggal yang menimpanya serta Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah pada 6 November 2021 Jodi menjalani pemeriksaan sambil mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur bersama Polres Jumbang Status Jodi saat ini sebagai saksi Ada pun saksi lain yang ikut diperiksa yaitu petugas tol dan warga yang berada di lokasi saat kejadian kecelakaan Sebagai tambahan, dalam kecelakaan di tol Jumbang Mojokerto, mobil yang dikendarai Jodi diduga melaju di atas 100 km per jam Mobil itu disebut oleng ke kiri dan menabrak beton pembatas jalan dan kemudian terlempar sejauh 30 meter Ada 5 orang yang berada di mobil tersebut, 2 diantaranya yakni Vanessa dan suami Bibi yang tewas di tempat Ada 5 orang yang berada di mobil tersebut, 2 diantaranya yakni Vanessa dan sang suami Bibi yang tewas di tempat Sedangkan 3 orang lain yakni anak Galaskai, seorang baby sister Siska Lorenza dan sopir Jodi Selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!